Diisukan balik ke barisan Prabowo Subianto, reaksi Caimin senyum-senyum. Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau sering disapa Caimin, ramai diisukan akan bergabung ke barisan Prabowo Subianto. Hal ini didasari Caimin pun sebelumnya pernah di barisan Prabowo Subianto di saat awal terbentuknya koalisi di paslo nomor urut 2 tersebut. Dalam kesempatan pemancara, Caimin bahkan mempertanyakan siapa yang menawarkan mengenai ajakan gabung ke koalisi Prabowo Subianto. Video wawancara ini pun kemudian ramai dibagikan ulang di media sosial TikTok. Tampak di video tersebut, Caimin ditanya mengenai kemungkinan gabung kembali ke barisan Prabowo Subianto. Saya di jalur perubahan, ujar Caimin dengan gestur wajahnya yang tetap menebar senyum. Video yang dibagikan ulang oleh akun Aminkan69 ini pun kemudian ramai di komentari netizen TikTok. Hanya Caimin, mesti kalah tapi tetap senyam-senyum. Ucap netizen yang disambut netizen lainnya, jika memang Caimin secara personal orangnya ramah dan mudah melontarkan senyum. Saat kemudian ditanya kemungkinan akan masuk jika ada yang menawarkan posisi bagus di barisan Prabowo Subianto, Caimin pun bertanya siapa yang nawarin. Gak ada, ujar Caimin menegaskan pernyataan tersebut. Bahkan demi menegaskan pernyataannya, Caimin berharap agar awak media jangan berandai-andai. Belum ada, gak ada, ujar Caimin menegaskan ulang. Terima kasih telah menonton!